Jadi kan IPB ini kan mengajarkan, tadi saya sebutkan kurikulumnya bersifat substansi, berbasis pada ilmu dasar. Dan bidang garapnya IPB ini kan dari hulu sampai kehilir. Kalau dari hulu misalnya dia ke sawah, katakan kumpulnya begitu kan, berkebun, bertenak. Tapi kan berkebun, bertenak, ke sawah ini dia kan menghasilkan produk pertanian. Di situ ada, harus ada menguasai pasar. Berarti ada orang yang ahli pemasaran. Kemudian kalau dia nanti masuk pasar, ada juga pedagang. Jadi pedagang ini pun juga dia harus menguasai produk-produk pertanian. Yang dia bisa membedakan, ini beras yang premium, ini medium, dan ini beras yang berkualitas. Dan itu juga perlu ilmu dari IPB. Dan dia berdagang di situ. Jadi kita kadang menyebutkan, ini orang IPB sukses dalam berdagang. Perdagangnya adalah beras. Dagang kambing, dagang sapi, gitu kan. Nah itu memang perdagangan itu. Nah, cara-cara memasarkan produk pertanian itu pun juga marketing. Kan di IPB juga diajarkan marketing. Kalau dia ahli di belakang marketing, Ya berarti itu mengatakan bahwa dari hulu ke hilir IPB itu menguasai semuanya, gitu loh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di Sidi Hermanto Tanjung, SEMM. Beliau adalah anggota di PRRI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dan duduk di Komisi 4 yang membidangi pertanian, perkubunan, perincanan, dan sebagainya. Apa kabar Pak Hermanto? Baik, Alhamdulillah Mas. Saya sehat ini dalam perjalanan nih. Maaf nih situasinya begini ya. Tapi suara saya tidak terdengar Mas. Ya, ya, baik. Mungkin Bapak sudah berserita. Mulai kuliah di program S3 IPB, walaupun mungkin sebelumnya sudah mulai menjadi dosen, dan akhirnya menjadi anggota di PRRI. Mungkin silahkan Mbak. Ya, saya memilih dokter, program dokter di IPB. Itu memang sebuah pilihan yang sudah dipertimbangkan secara matang ya. Karena memang saya juga tinggal di Gokor. Nah, jadi salah satu mengapa sebab saya ngambil program dokter di sana, karena lebih dekat dengan rumah, itu pertama ya. Yang kedua, karena hampir sebagian besar dosen dari IPB itu saya kenal. Dan orangnya sangat baik, firm gitu kan. Kemudian familiar, kemudian juga ya memiliki kemampuan yang mumpuni lah bidangnya masing-masing. Tentu ini adalah merupakan pertimbangan saya secara substansi ya kan. Bahwa kita kan kuliah S3 ini tidak kuliah sembarangan dapat S3 gitu kan. Tapi kita ingin mendapatkan sebuah kompotensi, sebuah kapabilitas, sebuah wawasan, sebuah terkait dengan riset, terkait dengan soal metodologi, terkait dengan soal rangsangan intelektual. Kemudian terkait dengan soal juga pergaulan. Nah ini adalah IPB ini, ya saya mengenalnya sebelum saya masuk IPB itu sudah banyak kenal lah gitu kan. Nah sehingga saya itu sangat nyaman nih di IPB. Sehingga dalam perkulian itu memang banyak sekali ilmu, informasi yang baru ya kan. Kemudian ada novelty-novelty yang kita dapatkan. Nah itu adalah enrichment kemampuan saya ya kan. Yang tentunya ini adalah sebagai modal saya untuk memasuki sebuah dunia yang memang bersamaan waktu itu. Saya juga sebagai anggota DPR, lalu sebelumnya saya masuk ke situ itu belum jadi anggota DPR. Setelah itu baru saya masuk IPB, ambil dokter, jadi bersamaan itu. Nah jadi ilmu yang saya dapatkan di dokter IPB ini terkait dengan soal, itu kan ada program DMB ya. Program DMB. Nah program inilah sebenarnya selaras dengan ilmu saya di S1, di S2, dan di S3 ini. Sehingga apa yang saya dapatkan di S1, S2, dan di S3 IPB itu, itu sangat selaras dan sangat mendalam. Sehingga saya sangat paham sekali apa yang ilmu-ilmu yang disampaikan itu. Sehingga ketemu dengan dosen itu yang memiliki kemampuan yang lebih, memiliki penguasaan ilmu yang luar biasa, itu menjadi nyaman buat saya berdiskusi, berdialog, berpikiran, sehingga itu memperkaya ilmu saya, gitu kan. Jadikan harimu beyond dengan berimu. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up ulsa atau paket data. Top up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan kris. Belanja online makin asik tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah? What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Kalau boleh tahu S1, S2-nya bidang apa pak? Ya, bidang keuangan. Jadi bidang keuangan. Jadi kalau di DMB, IPB itu kan keuangan juga yang saya ambil, bisnis. Tetapi itu lebih fokus pada keuangan sektor pertanian. Jadi analisis-analisis keuangan pertanian, itu banyak muncul di situ. Jadi basic saya itu sangat mendukung dengan metodologi keuangan yang diajarkan di situ. Kemudian juga informasi-informasi, termasuk juga bagaimana keuangan sektor pertanian ini nyambung dengan pasar modal. Nah ini sesuatu yang baru dipercayakan, karena kita menganggap sektor pertanian ini kan sektor yang terpinggirkan. Tapi ternyata setelah saya belajar di S3 itu, ada terkait dengan soal finansial pertanian ini dihubungkan dengan soal pasar modal. Karena di pasar modal itu juga banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor agrobisnis kan. Nah sehingga ini lingkit ilmu seperti ini memang menambah wawasan saya untuk bisa mengungkapkan fakta-fakta apa yang terjadi dalam sektor keuangan di pertanian ini. Dan kemudian mengangkatnya sebagai sebuah kebijakan yang saya gunakan di KPR ini. Nah itu adalah modal dasar saya gitu. Terutama pengalaman belajar di S3, di bidang keuangan pertanian itu, apa yang bisa diaplikasikan di Komisi 4 Pak? Ya tadi kan dengan basic yang ilmu yang saya dapatkan dari S3 itu kan semuanya bersifat substantif, bersifat filosofi, kemudian juga bersifat indip, fokus pada bidangnya. Sehingga itu adalah menjadikan modal dasar saya untuk cara berpikir. Jadi cara berpikir inilah yang saya dapatkan dari S3 ini untuk mengungkapkan persoalan-persoalan bidang Komisi 4 dengan pemerintah. Kami kan di Komisi 4 ini membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan perikanan, dan bulog. Jadi bidang ini kita sebut bidang pangan. Jadi seluruh aspek ilmu yang saya dapatkan di S3 itu, itu related dengan apa yang menjadi pokok-pokok mewahasan secara mendasar. Walaupun memang di situ kita perlu ada pengembangan-pengembangan, inovasi-inovasi, tapi pengembangan dan inovasi itu berangkat dari basic yang saya dapatkan dari IPB itu. Pak Irmanto, yang berbasis studi keuangan, Bapak antara lain juga mengusulkan pembatalan kenaikan BBM. Kalau menurut Pak, hitung-hitungannya seperti apa? Ya, itu memang alat analisis yang saya dapatkan dari ilmu dokter di IPB. Karena di situ ada kenaikan harga BBM itu terdampak kepada petani dan terdampak kepada nelayan. Kenapa? Karena sektor pertanian kita sekarang ini, itu berbasis al-sintan, Mas Bambang. Semua sekarang ini, usaha tani kita itu menggunakan mesin yang digerakkan dengan BBM. Kemudian juga nelayan demikian. Nah, nelayan ini kan dia menggerakkan mesin kapalnya dengan BBM juga. Kalau terjadi kenaikan harga BBM, tentu ini berdampak langsung kepada sistem operasional di al-sintan dan juga nelayan. Nah, ini dirasakan langsung. Sangat dirasakan langsung ketika kenaikan harga BBM. Sementara, kemampuan daya beli dari petani dan nelayan itu belum begitu baik. Sehingga dia tidak bisa dalam beberapa waktu yang akan datang itu untuk bisa mengoperasikan alat mesin pertanian dan mesin kapal ini untuk bisa beroperasi di tengah semakin naiknya harga BBM itu. Dan ini kan akibatnya menambah biaya operasional, kemudian juga belum tentu bisa menaikkan tingkat penghasilannya. Jadi di situ berdampak kepada gap yang semakin menyempitnya margin yang didapatkan oleh petani dan bahkan juga mungkin dia itu akan mendapatkan loss dari usahanya itu. Nah, ini persoalannya makanya kami berdasarkan analisis-analisis itu melakukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Karena memang itu dirasakan langsung dan memberatkan petani dan nelayan. Di sisi yang lain Pak Irmanto, itu bukan hanya soal harga, tetapi juga soal ketersediaan. Seakan-akan pemerintah tidak memperhitungkan itu kebutuhan BBM untuk petani dan nelayan. Itu terbukti ketika mereka mau membeli itu mereka juga kesulitan. Solusinya seperti apa Pak? Ya jadi begini, kenaikan harga BBM itu tidak disertakan dengan dua hal. Pertama, tidak disediakannya stok BBM itu di SBBU, SBBU itu mengibatkan antri panjang. Yang kedua, itu tidak disiapkannya semacam bantalan, atau kita sebut BLT lah konkretnya itu, pada saat terjadinya kenaikan harga. Nah semestinya, kalau pandangan saya, BLT itu harus diberikan sebelum kenaikan harga. Nah sehingga pada saat kenaikan harga itu, masyarakat yang terdampak itu bisa langsung menyesuaikan diri dengan kenaikan harga. Tapi kan ini tidak, BLT itu kan dialokasikan beberapa hari kemudian, atau bahkan minggu, atau bahkan juga sampai sekarang masih ada juga masyarakat yang belum menerima BLT itu. Kemudian, nilai dari BLT itu kan hanya beberapa bulan. Nah kita tahu bahwa kalau misalnya kita kalkulasi, kalau itu adalah 600 selama 6 bulan dan diberikan 2 kali, berarti kan kalkulasinya per bulan itu, masyarakat hanya menerima 100 ribu. 100 ribu itu kalau dialokasikan kepada kebutuhan hari-harian, itu bisa hanya habis sehari 2 hari. Untuk transportasinya, untuk beli pangannya yang juga sudah ikut naik, biaya transportasi juga ikut naik, angkut-angkut pun juga sudah ikut naik, biaya angkut pun juga ikut naik, kemudian biaya tenaga kerja langsung naik pada saat itu. Nah jadi, uang BLT yang sebesar itu hanya bisa meng-cover 2 atau 3 hari. Kemudian hari ini kan selamanya 30 hari, berarti ada 25 hari sampai 27 hari itu tidak ter-cover dengan ini. Nah, itu mengakibatkan masyarakat itu tidak bisa diperkirakan, tidak begitu terbantu banget. Nah karena itu juga, kenaikan harga ini persifat jangka panjang. Artinya sejak dia diputuskan naik, maka dia itu bisa berlaku untuk sampai 5 tahun. Sementara kemampuan kita hanya membatali itu hanya 6 bulan gitu. Artinya dari segi waktunya ini juga sudah mengakibatkan petani menaraian sudah sangat menderita begitu. Nah kita sekarang pindah bicara mengenai pangan tadi Pak. Belum lama ini kita mendapat berita gembira bahwa Indonesia diberi penghargaan dari airi, kalau nggak salah dari buruk kita, bahwa Indonesia beberapa tahun terakhir dikatakan bisa sewasbada beras terutama. Tapi yang agak mengurangi makna itu karena di DPR, ketua komisi 4 DPR ini, mengkritik bahwa itu piala penghargaan itu ternyata dibuat di Indonesia. Sehingga orang menjadi ragu, apakah itu hanya pialanya yang tidak asli atau prestasinya itu yang meragukan. Ini kan mengurangi makna itu, bagaimana menurut Pak Irmanto? Ya kalau yang disampaikan oleh ketua komisi, menurut saya itu bisa mendekati kebenaran lah ya. Karena kan diungkapkan dalam rapat resmi. Kecuali kalau pembicaraan itu adalah di luar rapat. Tapi ini diungkapkan di luar rapat resmi. Dan pemerintah pun juga diam. Saya lihat diam-diam respon, artinya ini sesuatu hal yang sangat kritikal terhadap dengan sertifikasi suasembada dari kiri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diberikan sertifikasi itu adalah suasembada beras ya. Sebenarnya, konsepsi suasembada beras itu kita kaitkan dengan kedaulatan pangan. Di dalam konsepsi kedaulatan pangan itu adalah suasembada itu bersifat komprehensif. Kenapa saya sebutkan suasembada pangan itu bersifat komprehensif? Karena kan konsumsi kita sehari-hari ini beras, nasi. Kan tidak mungkin hanya beras dan nasi saja yang kita makan. Pasti kan ada lauk-pauknya, ada dagingnya, ada ikannya, ada sayur-mayurnya, ada gula, ada garam. Nah, persoalannya apakah daging kita itu masih sudah sembada apa belum? Kemudian kedele kita sudah sembada apa belum? Nah, jadi saya memandangnya suasembada beras itu yang dideklarasikan itu adalah bersifat parsial. Nah, sementara di dalam undang-undang pangan itu, itu kita ingin mewujudkan kedaulatan pangan. Nah, di dalam undang-undang pangan itu disebutkan pangan Indonesia itu adalah beragam, bergizi, dan berkualitas. Beragam di situ, itu adalah menunjukkan bahwa pangan kita itu tidak hanya beras. Tapi ada yang lainnya juga. Nah, itulah yang saya sebut. Kedaulatan pangan kita itu adalah suasembada, itu adalah bersifat komprehensif. Jadi, beras ia juga suasembada, daging juga harus mesiswa sembada, kemudian gula juga mesiswa sembada, kemudian juga kacang kedele juga suasembada, jagung juga mesiswa sembada. Begitu, Mas. Jadi, itulah yang menjadi puncak tertinggi dari pangan kita itu adalah kedolatan pangan itu. Nah, kedolatan pangan itu, saya memandainya adalah apa yang kita konsumsi, itulah yang kita produksi. Kita memproduksi sendiri, ya itu juga yang kita konsumsi. Nah, kalau ada misalnya impor, itu kan sifatnya sangat teknis sekali keadaannya kan, sangat parsial gitu. Tapi kita ini jangan menciptakan ketergantungan dengan impor, itu masalahnya, Mas. Nah, kalau definisi kedolatan pangan itu seperti yang dikemukakan Mbak Irmanto, itu kan semakin berat. Kita sampai saat ini masih impor kedele, masih impor gula, itu masih banyak. Nah, terutama terigu, Pak. Terigu itu bahkan 100% kita impor. Berarti kita tidak akan pernah mencapai status kedaulatan pangan, Pak. Ya, itu yang saya sebutkan, di dalam amanat undang-undang pangan itu puncak kita dalam mengelola pangan itu adalah kedaulatan pangan. Nah, oleh karena itu tadi kan saya tutup. Ada kita impor, tapi impor itu jangan menciptakan kita tergantung. Masih banyak misalnya begini, Mas, ya. Ya. Oke lah, kita mau satu analisis ya. Produk-produk pertanian kita ini, itu tidak sesuai dengan standar kebutuhan industri. Sehingga produk-produk pertanian kita ini tidak terserap secara optimal di dunia industri. Nah, padahal kebutuhan pangan, produk-produk pangan di sektor industri ini jumlahnya sangat besar dibandingkan konsumsi harian di masyarakat. Nah, barang inilah yang sulit masuk ke, ya, kita sebutlah pasar modern atau dunia industri. Karena dunia industri itu punya standar sendiri, kualifikasi produknya. Misalnya begini, kalau misalnya di industri perhotelan, kebutuhan beras kan, itu kan dia sudah sangat spesifik. Ya, kalau misalnya di masyarakat petani kita ini adalah produk berasnya beras perak, ya, kan, nah, itu kan nggak bisa masuk kepada standar industri. Nah, oleh karena itu saya minta supaya pemerintah itu bagaimana bisa meningkatkan grade spesifikasi produk pangan kita ini sesuai dengan standar industri. Nah, sehingga dengan demikian itu adalah cara kita untuk membuat petani sejatera, gitu kan. Ternyata masih banyak, masih banyak hal yang kita lakukan untuk menuju setelah sebuah tapangan. Kita kembali ke IPB, Pak, sekarang. Ternyata setelah apa yang saya mengamati lulusan IPB, kecuali berkarir di bidang pertanian dalam arti luas, juga banyak yang ada yang jadi diplomat, ada yang jadi wartawan, jadi pampil. Tetapi yang jadi politis ini juga ternyata cukup banyak, Pak. Mungkin beberapa persiapan komentar. Ya, saya melihat begini, memang itu IPB itu adalah mengajarkan ilmu-ilmu dasar, ya. Dan ilmu-ilmu dasar itu sangat terkontrol di IPB itu. Jadi dari ilmu-ilmu dasar itu, semua produk atau sarjana dari IPB itu bisa melakukan apa saja. Nah, tentunya persoalan misalnya adikium yang selama ini terjadi, IPB itu sukses, kecuali sektor pertanian. Saya pikir itu juga kemajuan dari IPB. Jangan dilihat sebagai sebuah kegagalan IPB, ya bukan. Karena itulah disebut sebuah perguruan tinggi, apalagi sekarang IPB sudah jadi universitas, maka disitulah keunggulan IPB. Tapi kan juga sektor pertanian kan, sarjana pertanian IPB itu juga kan banyak juga. Saya temui di masyarakat, terutama di Dapil saya nih, di Sumatera Barat. Itu ada sarjana-sarjana IPB yang sukses di sektor pertanian, ada. Tapi kan ini juga kan kaitannya lapangan kerja. Karena lapangan kerja itu tidak melulu pada misalnya seorang sarjana pertanian, harus tujuan ke dunia pertanian. Tetapi dia juga bisa mengembangkan, pertanian ini kan banyak cabangnya. Ada agrobisnisnya. Jadi agrobisnisnya itu kan perlu ada promosi. Nah, promosi ini pun perlu juga media. Berarti orang IPB ini juga menguasai promosi, pemasaran, marketing. Perlu juga menguasai jaringan. Jadi ada juga nanti pertanian ini banyak yang pinjam uang untuk modal pertanian. Kan di situ juga ada dunia perbankan. Nah, sehingga sumber daya IPB ini bisa menyebar kemana-mana yang kita sebut dengan dia sukses di perbankan. Karena dia sukses di perbankan yang mengelola kemajuan bank pertanian, mengalokasikan kredit di sektor pertanian. Nah, jadi kita harus memberikan pemahaman yang lebih fleksibel. Bahwa memang sarjana IPB itu memang bisa diandalkan untuk melakukan pekerjaan apa saja. Dan itu adalah menurut saya keunggulan IPB. Jadi mungkin karena basis negara Indonesia ini negara pertanian, agribisnis itu, maka semua perekonomiannya juga basisnya sebenarnya pertanian gitu kira-kira. Jadi bidang-bidang itu semua mengembangkan basis utama itu sebenarnya. Itu mengingatkan dulu strategi pada waktu Orde Baru itu kan pembangunan industri berbasis pertanian, kalau tidak salah. Apakah itu yang menyebabkan IPB ini menjadi kayak pendidikan dasar gitu sehingga bisa berkembang kemana-mana Pak Irmanto? Ya, jadi kan IPB ini kan mengajarkan, tadi saya sebutkan kurikulumnya bersifat substansi, berbasis pada ilmu dasar, ya kan. Dan ilmu, dan bidang garapnya IPB ini kan dari hulu sampai kehilir. Kalau dari hulu misalnya dia ke sawah, katakan kumpulnya begitu kan, berkebun, bertenak. Tapi kan berkebun, bertenak ke sawah ini, dia kan menghasilkan produk pertanian. Di situ ada, harus ada menguasai pasar. Berarti ada orang yang ahli pemasaran. Kemudian kalau dia nanti masuk pasar, ada juga pedagang. Jadi pedagang ini pun juga dia harus menguasai produk-produk pertanian yang dia bisa membedakan nanti, ini beras yang premium, ini medium, dan ini beras yang berkualitas nanti. Dan itu juga perlu ilmu dari IPB. Dan dia berdagang di situ. Jadi kita kadang menyebutkan, ini orang IPB sukses dalam berdagang. Berdagangnya adalah beragang beras. Beragang kambing, beragang sapi, gitu kan. Nah, ini memang perdagangan itu. Nah, cara-cara memasarkan produk pertanian itu pun juga marketing. Kan di IPB juga diajarkan marketing. Kalau dia ahli di marketing, ya berarti itu mengatakan bahwa dari hulu ke hilir, IPB itu menguasai nggak semuanya, gitu loh. Nah, jadi itulah cara pandang saya melihat bahwa bukan kita melihat secara sempit bahwa sektor pertanian itu hanya kesawah, gitu loh. Kesawah itu is okay, benar, itu udah benar. Tapi kan seluruh hulu sampai ke hilir itu kan gitu yang sebutkan. ada hulu, ada produksi, ada antara produksi dengan pasar, ada pemasaran, antara semuanya itu ada lembaga keuangan, ada lembaga pertanian, dan itu semuanya lulusan-lulusan IPB itu bisa menguasainya, gitu loh. Jadi begitu gambarannya. Makanya dia juga menguasai apa yang disebut kebijakan moneter, apa yang fiskal, karena emang diajarkan juga di situ. Walaupun misalnya fiskal dan komponiternya itu adalah bersifat umum. Tapi kan itu berlaku juga dalam dunia praktek. Terakhir, Pak Irmanto, apa saran dan harapan Bapak? Baik kepada institusi IPB, kepada alumni-nya, dan terutama pada generasi muda yang masih belajar di situ. Ya tentunya dengan kita kuliah di IPB, meningkatkan kapasitas dan kemampuan ilmu kita, karena sekarang ini ke depannya dunia ini harus dikuasai dengan cara menguasai ilmu. Selain dari ilmu, tentunya kita bagaimana menguasai pasar. Nah pas nanti setelah lulus dari IPB, dia juga harus menguasai pasar. Karena pasar inilah problem kita sebenarnya, Mas. Di situ ada persoalan permainan harga, ada mafia, tapi kalau misalnya produk-produk sarjana pertanian IPB ini memiliki kemampuan mumpuni, maka dia terjun ke dunia ini dengan modal dasar, dengan ilmu yang dia dapatkan itu bisa, pasar kita ini bisa lebih baik dibandingkan dengan sekarang. Baik, terima kasih sekali Bapak Doktor Haji Sidi Hermanto Tanjung, SEMM, anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera yang duduk di Komisi 4. Banyak sekali yang sudah disampaikan dan bermanfaat untuk kita semua, memberi motivasi dan inspirasi, terutama bagi generasi muda. Sekali lagi terima kasih Pak Hermanto. Terima kasih, ini saat di jalan Mas ya, maaf ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan harimu beyond dengan BRIMO. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up ulsa atau paket data. Top up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan kris. Belanja online makin asik tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. BRIMO, mobile banking yang pas buatmu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.